Intro Tadi kan disitu lagi ngomongin tentang Belajar apa? Belajar itu bisa dari siapapun Terus Caca nambahin Belajar dari anak Lo dari anak Apa namanya paling banyak bisa belajar dari anak Apa aja? Banyak belajar dari anak tuh contohnya Aduh banyak banget deh Misalnya satu gini Gue baru nyadarin ini setelah Ada si enang Nah jadi gue lagi belajar-belajar tentang Parenting, terus kalo anak bayi Pas siannya baru bulan-bulan pertama lahir Namanya baru lahir kan gak tidur-tidur lah Tiap malem, benda-benda nangis Nangis-nangis, menjerit-jerit Nge-rengek-rengek gitu, terus gitu Ternyata gue baru tau kalo kebiasaan Orang yang umum banget kita liat Kan orang kan suka kayak Gitu kan, atau engga kayak misalnya Eh tuh 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 ada cicak, eh udah Udah nangis aja tuh tuh ada apa? Di-distract gitu loh Nah ternyata itu bikin Siapapun orang Belajar dari semenjak dia itu Masih bayi aja, dia udah paham kalo Oh ternyata orang-orang Terpenting buat gue di dunia Kalo ngeliat gue ngeluarin emosi Yang berlebihan, itu gue bakal di-shutdown Jadi I grow up Harus memendam perasaan Apapun yang berlebihan Positif, negatif, pokoknya orang akan gak nyaman Jadi mendingan gue pendam sendiri Makanya kenapa, kayak 20-30 tahun terakhir Tingkat depresi di dunia meningkat drastis Karena cara parenting yang dari kecil Udah mengajarkan secara gak sadar Dan semua orang jadi gitu Oh kalo gue ngeluarin emosi yang overwhelming Gue gak akan diterima sama lingkungan Seharus, jadi harusnya gimana Cah Nah yang gue, kalo yang lo pelajarin gitu Yang gue pelajarin tuh Konkretnya ya, misalnya dia lagi nangis Kita mesti ngebenahin dulu perasaan kita nih Yang ngurusin dia Kita gak berhasil berhentiin nih anak nangis Terus kita ngerasa kita tuh gagal Iya Ya kan Jadi kalo misalnya dia lagi Entah teriak-teriak Kayak tantrum Kayak apapun itu Kita bilang aja Oh iya Sienna lagi mau marah Sienna lagi mau nangis Ya udah Sienna nangis ya Ibu disini nemenin Nena Terus kita temenin aja Terus misalnya dia ngeluarin ada yang berlebihan lagi Makin keluar kita Oke dan sambil kita mengijinkan dia Dan dia ngerasa Oke gue bisa lepasin Lama-lama dia jadi gak ada kebutuhan lagi Untuk tantrum-tantrum Tereak-tereak gitu loh Karena dia ngerasa kayak Ngamuk gue kuota berlebihan gue nih udah Udah diterima semua Keluarga gue Pengasuh gue Gue udah gak ada kebutuhan lagi Jadi acting out gitu Kalo gue Engga kalo gue itu Tapi setelah udah gede Kayak Mika Atau apa yang kayak udah bisa diajak Ngomong gue gak dari bayi Gue tau tentang ini Kalo sekarang maksudnya Mika kayak Lo marah gak? It's okay tuh marah Untuk feel sad Untuk nangis Toh lo harus merasakan Menjadi manusia Kan gitu Wow Kalo disini banyak quotes Quotes Ya gitu Sam kan lo yang bisa Gak pinter kan Gak pinter kan Gak answer gitu kan Eh eh bentar dulu ya Bentar ya Itu kan tadi gue baru abis promosiin itu Ada itu Aku udah dateng Gua banyak belajar receh dari lo justru Iya Gua banyak belajar receh dari lo justru Gua makin hidup gitu loh Ihh Gua ada yang lo pelajarin dari kue Ya kerecehan Oh iya bener Lebih mbd Ada yang dia pelajarin dari kue Kerecehan Padahal gak senarang pelajarin dari orang lain kan Iya lah Itu betul Itu pertama kali gue Mulai baca buku Itu gara-gara dia Pokoknya sama pasangannya dia bilang Jadi Gua ngebolehin si Ini Untuk pulang malem Dia bilang Yaudah gapapa Lo juga boleh pulang malem Padahal setiap orang Kebutuhannya beda-beda nih Gua ngasih dia Maksudnya pulang malem Freedom ya Masih dia kebebasan mau pulang malem Iya Tapi yang gua butuhin bukan itu Yang gua butuhin misalkan Dipelukin Atau diapain Dari situ lanjut lah Gua sampe sekarang Gua baca-baca Jadi Dia adalah Pencetus Apa ya Pendobrak otak gue Oh my god Beneran Jadi dari dia Dari dia gitu Terus Oke mulai Gua belajar Terima kasih ya Tentang masalah Apa namanya Kalau bahagia Lo bahagia atau engga itu 50-50 50% adalah Bukan salah Atau kewajiban Pasangan lo 50 lagi adalah Lo karena lo membiarkan Tanggung jawab Kalau misalkan waktu itu Dia kasih contohnya adalah Misalkan ada orang yang KDRT KDRT Atau Pokoknya apapun deh Ada orang yang memperlakukan gue Dengan salah Dengan salah Menurut gue tuh salah Lo memperlakukan gue Gak fair Gak adil Gak sopan Apapun itu Nah itu tanggung jawab gue Kenapa dia memperlakukan gue salah Karena gue tidak Berkomunikasi dengan cukup baik Ke dia tentang Who I am Gue sukanya apa Gue gak sukanya apa Gue ngerasa dihormatin Dihargain kalo lo ngapain Kalo lo begini Gue ngerasa Lo gak nganggep gue Lo ngerendahin gue Jadi ke pasangan kek Ke temen-temen kerja Ke apapun itu Orang rumah Semuanya ke anak kita Kewajiban Tanggung jawab kita Untuk ngejelasin Kita itu siapa Tentang manual guidebooknya kita tuh Apa aja Berarti speak up Betul sih speak up itu penting Karena kalo mereka jadi salah Kan mereka gak tau Bukan mereka sengaja pengen Ngerendahin kita Atau apa ya Tentang aku mau nanya Kalo misalnya lo punya masukan buat gue Masukan lo apa nih Kan lo kenal gue dari kecil nih Jujur ya Masukan terdalam Masukan terdalam Gue sampe Gue nanya sama temen-temen gue Yang secara pribadi Mulutnya parah-parah nih Gue sampe nanya nih Nanti ngomongin soal Lo Gue angka nanya gitu ya Ini apa Masalah waktu dulu Dia bikin video Dia marah-marah pas segala macem Lagu ini kayak paling cocok Buat temen-temen SD gue Yang butuhin gue Waktu gue SD Gue sampe temen gue struggle Kayak kan gila Di sekolah gue sendiri Yang jahat-jahat Gue tau Lo ketua lah Lo apa gitu ya Lo paling japo Dari kelas 1 Lo ranking 1 terus Wuuuuh Mantap Selamat ya Lo add gue di facebook Gue nge-proof lo men Pada saat itu Ga ada orang yang kayak gitu Menurut gue Nih tapi kalo misalkan Keluar dari menurut gue Orang akan bilang Ya itu Karena temen lo Tapi padahal kalo misalkan Gue pikir secara logika Pada saat itu Sekarang nih Kita sering banget lo Ada yang nangis Nih gini Taro Ya gue sih gak termasuk Mungkin Tapi kan banyak orang yang Bake ekspresi Lo tau gak sih Jadi pacar gue tuh gini Gini Banyak Tapi sekarang Ini sebenernya kalo lo pada Sadarin itu Itu Dia juga begitu Iya Tapi lebih cepet aja Lebih cepet aja Sebenernya Enaknya ngelakuin itu Iya Mereka baru nemu ini Oh ternyata ngelakuin ini Tuh gue bisa ekspres ya Gue bisa ngerasa Gue bisa bebas Gue bisa berbagi perasaan gue Tahun 2009 Nah itu yang gue rasa Gitu Udah gitu aja sih sebenernya Sekarang udah jamannya Orang kayak gitu Kalo dia udah duluan Bener Cuman Sebenernya mau dibilang Itu salah apa? Engga Kalo gue sih pas ngeliat itu Gak ada masalah Gak ada masalah Banyak sih sebenernya Kalo temen-temen terdekat gue Yang ngeliat kayak Ya sebenernya itu biasa aja sih Tapi mungkin gak umum Dan gak di publikasikan Di media Gitu loh Jadi kayak orang Mesti ngeliatnya asing Yang membuat jadi persepsi Orang menguatkan Adalah lo Sakit dan segala macam Menurut gue itu waktu Waktu di Orang tua lo sendiri Yang menyebutkan itu Orang tua lo sendiri Yang menyebutkan itu Orang tua lo sendiri Itu perasaan lo gimana Cak? Oke oke Jadi emang Pada masa itu Itu kan gue lagi proses perceraian Iya Nah terus Jadi urutannya itu adalah Gue Masukin gugatan cerai Terus Tiga bulan kemudian Gue Memutuskan untuk lepas Jilbab yang gue pake Dari satu tahun sebelum nikah Terus habis itu proses perceraian Masih berlanjut Terus Banyak deh masalahnya sih sebenernya Tapi cepet gini ya Dalam waktu setahun lah Dalam waktu semua itu terjadi Dalam kurun waktu setahun Nah terus Pada waktu yang sama juga Emang gue kan dari dulu Emang tahun 2009 itu Gue di diagnosa punya bipolar disorder Nah terus Gue selama sambil Berjalan waktu nih Gue kan mencari cara dong Gue mau Untuk bisa Tetep stabil dan sehat Tapi gak bergantung Sama obat-obatan Pada saat Emang bipolar disorder itu Mengganggu lo? Atau karena diagnosa itu Jadi mengganggu pikiran lo? Apa sebenernya itu mengganggu? Sebenernya Sebenernya kalo gue Gue gak ngerasa itu Nggak ganggu gue Oke Tapi gue ngerasa Banyak orang yang tidak kuat Dengan energy yang gue punya Intensitas of emotion Dan energy yang gue punya Kadang-kadang gue tuh bisa energetic banget Kalo dulu ya Terus kalo berekspresi tuh Apalagi gue berada dalam lingkungan keluarga Yang mereka tuh Tipe akademisi Bisnismen, bisniswomen yang Bukan main emosi kayak kita di dunia seni ya Dan begitu mereka ngeliat gue Kok nih anak sangat bisa Ngeluarin emosi apapun yang dia punya Dan karena mereka tidak punya Kebiasaan seperti itu Dari mereka kecil gitu Di keluarga gue Jadi ketika mereka ngeliat gue kayak gitu Mereka gak berani Mereka takut Karena mereka pun takut Of their side yang kayak gitu Di diri mereka pribadi Ada banyak anggapan Kenapa keluarga gue Waktu itu memutuskan untuk Gerebek gue Di tempat tinggal gue Dan bawa gue paksa ke rumah sakit Yang disebutkan oleh keluarga Apakah kita mau menolong Caca Karena dia sakit Seakan-akan Dia itu tidak punya self-control Gitu kan yang dibuat Sementara mereka juga tau kok Dari tahun 2009 sampai 2014 itu Masa itu Setiap kali gue stop minum obat Lalu gue merasa tidak sanggup Gue selalu nolong diri gue sendiri Dan gue akan selalu balik ke psikiater dan psikolog Atau siapapun itu yang gue tau bisa nolong gue Nah itu disitu gue belajar Oh ternyata Kenapa bisa sampai mereka segini yang ngelangkahin Boundaries atau batasan gue Sebagai orang yang harusnya tuh saling menghargai lah Satu sama lain Karena dari kecil gue gak biarin gitu Karena dari kecil gue gak pernah set boundaries Dan gue pengen izinkan Orang-orang di sekeliling gue untuk kayak Take whatever they want from you Tanpa mengajarkan mereka Lo tuh harus ada pintu satu Masuk pintu satu ada cara izinnya loh Ngomongnya gini nih cara izinnya nih dalam kehidupan sehari-hari Ada pintu dua Lo misalnya mau giniin gue Ada caranya loh Untuk dalam rangka menghargai gue sebagai manusia Nah gue gak pernah Lo tidak membuat itu Lo edukasikan itu ke siapapun Gue harus belajar dari situ kayak Oke gue harus berhenti memprioritaskan Kebutuhan orang lain di atas kebutuhan gue Salah satu temen gue ngomong Maafin aja lah keluarganya Dia ngomong gitu Terus gue kayak sampe bengong Disitu gue sadar Lebih ke kayak Kalo gue maafin mereka Atau siapapun deh dihidup gue yang pernah bikin salah Itu bukan buat orang itu sebenernya Gue maafin lo bukan Berarti gue baik ama lo Gue maafin lo supaya gue lepas dari bengu Yang bikin gue tuh meredup Tapi nih Ca Kalo misalkan di dalam Ya di Indonesia deh Pada saat Lo lepas jilbab Apa-apa lo Gak mikirin Kalo misalkan Kita gue masih hidup di Indonesia Gue punya anak Gue udah udah ngomongin Udah diomongin sama orang Begini gini gini Sekarang gue mau lepas jilbab Itu kan artinya Apa lo gak mikirin kayak Shannon Ntar gimana diomongin gitu-gitu gak Gue mikirin waktu itu Gue punya kekuatan yang cukup besar Untuk nunggu sekian tahun gue dihujat Sampai orang terdekat pun banyak yang mengatakan komentar-komentar yang menyakiti gue Tapi pada saat sebelum gue memutuskan itu Sampai ada gue yakin Gue tau gue punya kekuatan bahwa Ini beberapa tahun ke depan akan hancur nih Akan rollercoaster Tapi kemudian Liat aja nanti Tanpa gue harus ngomong saat itu Kalau misalnya memang bagi mereka yang care Atau bagi mereka yang bisa ngerasain nilai-nilai caca tuh sebagai seorang individu seperti apa Mereka akan lihat juga bahwa gue juga punya nilai yang positif Walaupun gue pernah buka jilbab Gue juga punya kemampuan Pengetahuan, pengalaman yang sedikit banyak bisa menguatkan orang lain Gue bisa mencintai orang lain Secara nyata dalam hidup gue Gue bisa menginspirasi sebagian orang yang Mungkin bisa ngerasain yang gue rasain Semua orang tuh berawal dari kayak Dia tuh serba kekurangan Kekurangan diri gitu Kekurangan kebahagiaan Terus udah gitu dari situ Dia beranjak ke level berikutnya Dimana dia jadi Cenderung egois Atau selfish Atau mengutamakan kepentingan diri sendiri Terlihatnya di luar tuh jadi egois Tapi tuh manusiawi Setelah itu baru dia masuk yang namanya self love Self love tuh baru kayak Oh gini ya caranya Eh rasanya Kalau gue sayangin diri gue sendiri Gue Ketika gue sayangin diri gue sendiri Ternyata gue kok jadi Bersikap lebih baik ya Ke anak gue Yang tadi gue kadang suka Semprot-semprot marah-marah Ke suami gue Ke pacar gue Kok gue jadi lebih baik? Karena gue abis baikin diri gue Jadi ujung-ujungnya Walaupun pernah terlihat selfish Atau kayak Cuman mentingin kesenangan diri sendiri Kelihatannya dari luar Semua orang di dunia Ngelakuin itu untuk orang lain Di sekeliling mereka Tanpa mereka sadarin Terima kasih 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 Terima kasih